Selamat datang kembali di Time Out! Selamat datang kembali di New York Knicks Artinya aku jinx mereka kemarin ini ya Dimana gue baru aja membanggakan mereka bahwa mereka tuh adalah tim yang memiliki presentase 3 poin paling tinggi di NBA dengan 46% di episode time out kemarin Lalu kemarin saat lalang Raptors mereka nembaknya gak ada yang masuk dong 3 dari 36 total lalu juga starternya mereka 0 dari 23 Dan plus at 1 poin mereka itu miss 23 poin secara beruntun Jadi first of all I like to say I am so sorry fancy New York Knicks Dan gue kayaknya sering banget ya nge-jinx either tim pemain ataupun juga fantasy player yang gue bangga-bangga kan di episode time out Terus besoknya biasanya mainnya langsung busuk gitu ya Jadi kemarin juga gue tegang banget tentang Julius Randle Dia juga kayaknya kemarin agak mengalami cedera ya Saat dia keluar pertandingan, kalau gak salah sisa 3 menitan itu dia jalannya agak pincang sih Jadi gue harapnya dia oke nih, dia adalah salah satu pemain fantasy gue Tapi setelah main day session sih kemarin dia masih oke sih Jadi gue harapnya dia gak akan miss pertandingan sama sekali untuk New York Knicks Dan sebelum pertandingan kemarin pun Raptors juga melakukan tindakan disiplin untuk bintangnya mereka yaitu Pascal Siakam Siakam itu melakukan walkout, dia udah keluar dari lapangan kemarin itu saat mengalami fallout Di pertandingannya dia melawan Philadelphia Defensive 76ers Jadi itu membuat organisasinya Raptors tidak happy tentang apa yang dilakukan oleh Pascal Siakam Dan gue salut banget nih sama Raptors Mereka itu desperate banget untuk menang Karena kita tau dia startnya 0-3 nih Kalau gak salah sejak tahun 2005 mereka tuh gak pernah melakukan ini Tapi mereka masih berani untuk meng-suspend pemain bintangnya mereka Yaitu Pascal Siakam kemarin ini Jadi mereka bener-bener mengedepankan culture timnya daripada pemainnya mereka Jadi ini gue salut banget apa yang dilakukan oleh Nick Nurse dan juga Masayu Jiri Ini bener-bener membuat gue kagum sih dengan organisasinya Raptors Bahwa mereka bisa nih tetap percaya dengan pemain-pemain yang lain Walaupun mereka butuh menang tapi gak apa-apa nih Mereka harus tetap mendisiplin Pascal Siakam karena apa yang dilakukan oleh Siakam itu salah Oke kemarin itu Raptors sebenarnya mainnya gak terlalu bagus banget Kalau Nick mungkin di kuater keempat kemarin itu bisa nembak 3 poinnya masuk 2 atau 3 kali Mungkin momentumnya gak akan shift terlalu jauh Kemarin tiba-tiba di sekitar 7 menitan lah Chris Boucher dan juga Fred Van Vliet tiba-tiba on fire Sehingga momentumnya jauh banget langsung leaning towards Raptors Itu kenapa tiba-tiba game-nya jadi agak blowout Jadi Van Vliet kemarin itu menjadi top scorer dengan 25 poin untuk Raptors Sedangkan Kyle Lowry akhirnya dia juga kemarin itu udah bilang must win game untuk Raptors Dan akhirnya dia juga bermain juga lumayan bagus Dimana dia mencetak 20 poin Dan kan absenanya Siakam ini membuka banyak sekali opportunity untuk pemain lain Terutama untuk Norman Powell Dimana dia dipercaya menjadi starter on Nick Nurse Dan akhirnya dia juga membayar kepercayaan Nick Nurse dengan 17 poin kemarin ini Dan ini ada kejadian 2 Menurut gue lumayan wild di organisasinya Raptors Dimana di game kemarin itu ada OG Anunobi Dia tuh 1 dari 10 Tapi plus milset plus 22 Menurut gue tuh agak wild Lalu yang pasti ada satu lagi itu Twitternya Raptors Kalau kalian udah sempet liat Twitternya Raptors itu wild banget sih Dia nge-post beberapa pemainnya itu ngasih jari tengah Terutama Kyle Lowry Ada beberapa fotonya Kyle Lowry Ini adalah untuk menunjukkan kalau mereka Ya F2020 Kan kita tau 2020 itu adalah tahun yang shit banget juga menurut gue Jadi gue suka banget apa yang dilakukan oleh Twitternya Raptors kemarin ini Dan sepertinya kalau di Amerika ataupun di luar negeri itu Bebas ya untuk menunjukkan ekspresinya mereka Soal salute the Raptors Walaupun banyak orang yang bilang Wah nih kayaknya orang yang nge-post di Twitternya akan dipecat Gue harap kan gak akan dipecat ya Yang nge-post di Twitternya Dan juga Instagram Actually Instagramnya Raptors juga ada foto-foto ini Jadi gue bilang It was a very awesome post Jadi gue harapkan orang tersebut malah dibangga-banggakan di organisasinya Raptors Oke Sekarang kita pindah ke pertanyaan kedua Dimana ada Houston Rockets Yang menang atas Sacramento Kings Itu juga kemenangan pertamanya Rockets Mereka menang dengan skor 122-119 The Story of the Night jelas adalah Kembalinya John Wall Setelah 735 hari tidak bermain di regular season Ini adalah regular season game pertamanya John Wall Dia mencetak 22 poin 9 asis dan 6 ribon dalam 37 menit Itu lumayan banyak sih menit ya Wall kelihatannya sih jauh lebih fit ya Dengan Rockets daripada si Russell Westbrook Kalau he can stay healthy dan juga hard and steady Rockets Wah Gue bilang Rockets bisa jadi contender sih nantinya di NBA Lalu easily menurut gue I love his defense Defense John Wall main bagus banget Dan juga energy yang dia berikan Gila speednya dia gak ilang sih Explosive banget Kalau kalian liat dia blow by his defender Untuk ngedang Untuk layup Seperti John Wall yang dulunya saat sedang menjadi NBA All-Star So I'm very happy for John Wall and the Rockets Nah Rockets itu kemarin di 4 menit terakhir itu sempat ketinggalan 4 poin Tapi Harden langsung mencetak 10 poin Dan juga ada 1 asis dia Kepada Christian Wood Untuk bisa membawa Rockets memenangkan pertanyaan kemarin Harden eyes the game With a 3 point step back Dengan signature-nya dia Untuk membawa Rockets menang Dia mencetak 33 poin 6 rebound Dan juga 8 asis Dia nembak 3 poin Abis itu kita tau memang Si Ching Suits sempat mendekati lagi poinnya Tapi udah agak susah menurut gue Dan akhirnya free throw-free throw lah Yang membawa Rockets juga menang Pertanyaan kemarin Christian Wood As always He is a beast Kembali lagi dengan 21 poin Dan 12 rebound Dia bener-bener Menjadi big man Yang mungkin sekarang Orang-orang sangat memuji-muji banget ya Untuk dia ya Watch out for him The whole season menurut gue A great pick and roll partner Untuk James Harden Dia pun juga happy banget Dia bilang Gue akan nge-set pick terus lah Pokoknya untuk James Harden Karena Menurut dia ya Dia dan James Harden itu adalah A great duo banget Hardwood Duonya Harden dan juga Christian Wood Dan menurut gue Gue harapkan sih Harden happy juga dengan Apa ya Kolaborasinya dia dengan John Wall dan juga dengan Christian Wood I think this is Heading the right To the right direction Menurut gue Yang paling positif dari game kali ini Adalah menurut gue Kelihatan nih James Harden happy Di lapangan Dia ketawa-tawa Lalu juga support banget Sama temennya Dan yang pasti Setelah dia gebok bola Katanya ke Jason Tate ini Sekarang dia kayaknya temenan Nama Jason Tate Kayaknya best friend banget Kayaknya ketawa-tawa terus di lapangan So I'm very happy Dan Jason Tate Tune pun menurut gue juga Adalah salah satu bagian yang penting Untuk benchnya Houston Rockets Sekarang ini Nah Di lapangan Kemarin ini juga untuk Eric Gordon Dia juga baru aja return Untuk Rockets Dimana Dia mencetak 17 point Untuk di game pertamanya Nah Keren sih menurut gue sih Lapangannya Rockets juga Kemarin itu lucu banget Di lapangannya Rockets itu ada Kipas angin-kipas angin Itu fans Ini adalah sesuatu hal yang menurut gue Unik banget dilakukan Sama organisasinya Rockets Dan dari Kings Ada Harrison Barnes Kemarin yang mencetak 24 point Dan juga Richard Holmes Yang mencetak double-double Dengan 22 point Dan juga 13 rebound Oke next Sekarang kita akan pindah Game Chicago Bulls Yang mengalahkan Wizards lagi Dengan score 133 130 Wizards Masih gak bisa menang gue Gak tahu apa yang terjadi Easily Probably the most Disappointing team Di NBA Sekarang ini You have Russell Westbrook You have Bradley Bill Dan lo harusnya gak mungkin Si startnya 0 dari 5 Dan 0-4 itu Dilakukannya di home court Jadi gue gak tahu nih Apa masalahnya Tapi kok gue lihat si defense Mereka Mereka gak bisa sih Membiarkan team Seperti Bulls Pencetak 133 point Jadi question Pertanyaannya ini Akan ada di Scott Brooks Menurut gue Scott Brooks mungkin sebentar lagi Akan ada di kursi panas nih Kalau dia mungkin 7 kali atau 8 kali kalah Menurut gue Itu akan susah banget Untuk dia gak dipecat nantinya Sama Washington Wizards Wizards sebenarnya Schedule awalnya menurut gue Gak terlalu susah Tapi setelah ini Waduh Dia akan dalam Minnesota Team Roof And after that Akan ketemu semua tim Yang akan masuk ke NBA Playoff Menurut gue Jadi itu akan semakin berat aja Nah Mana itu Russell Westbrook Seperti biasa Dia triple-double Kemarin ini Coba gue cari dulu statsnya Statsnya ini Ada di Oke Triple-double kemarin Untuk Russell Westbrook 22 point 10 rebound Dan juga 11 asis Dan ini 6 kali Secara beruntun Westbrook melakukan Triple-double Sejak dia di Rockets Kemarin ini ya Jadi dia 6 kali kalah Ini pertama kalinya terjadi Kalau gak salah di NBA Nah Bradley Bill juga menyumbangkan 28 point Bersama Thomas Bryan Kemarin ini Rui Di game pertamanya Berhasil mencetak 17 point Kemarin itu sebenarnya Wizards punya kesempatan At least Untuk bisa menangkap pertandingan Saat beda Satu point itu Bradley Bill mencoba Untuk melakukan layup Yang akan dicoba Untuk di block oleh Kobe White Tapi bolanya malah lepas Gak di block sama Kobe White Jadi sayang banget Menurut gue unlucky banget Lalu juga ada Play dimana 5,5 detik Rui Hachimura itu Melakukan inbound Tapi dia Inboundnya masih 5,5 detik Coba ke Thomas Bryan Yang menurut gue agak jauh Padahal ada Russell Westbrook 5,5 detik itu Menurut gue Waktunya masih cukup banget Untuk create some good shot Dari inbound Dari end to end Tapi sayang banget Rui Hachimura kemarin Kayak buru-buru banget Dan ini menurut gue adalah Mental mistake banget sih Yang dilakukan sama Wizards kemarin ini Di beberapa Di beberapa hal Ataupun beberapa momen Di pertandingan kemarin Saat melawan Chicago Bulls Nah main pun juga Bertans ada satu kali 3 poin Sayang juga tuh Bisa tie the game Dan juga dia miss Bertans juga struggle Nih 3 poin shotnya Di awal-awal season ini Dan dari Bulls Ada Otto Porter Junior Yang saat melawan Tim mantan Timnya ini Wah bagus banget mainnya 28 poin Dan juga 12 rebound Dan gue suka banget Sama Daniel Gafford Daniel Gafford ini gila sih Semua mau coba Didung sama dia Big man yang agresif banget Dari Chicago Bulls Dia main selesai dengan 15 poin Jadi itu adalah Ceritanya Washington Wizards Menurut kalian Bisa gak sih Wizards Tiba-tiba jadi bagus Season ini Setelah 5 pertandingan Pertama mereka Kalian bisa tulisnya Di comment section Di bawah Next Ada Seven Sixers Yang merasa mengalahkan Magic Jadi udah gak ada Unbeaten team anymore In the NBA Kemarin Sixers mengalahkan Magic dengan 116.92 You know you're in trouble When Ben Simmons And Dwight Howard Udah mulai Nembak 3 poin Dan masuk bolanya Ben Simmons Kalau gue liat Kemarin di corner itu Udah nembak 3 poin Dia confident banget sih Menurut gue nih Just about time aja sih Nantinya Ben Simmons Itu akan nembak 3 poin Lebih banyak Karena menurut gue Dia harus lebih cuek aja sih Dia formnya oke kok Dan dia juga sering latihan Menurut nembak 3 poin Shotnya Jadi menurut gue Kedepannya Kalau dia bisa Nembak 3 poin secara konsisten Wah dia akan makin Ngerti aja sih nantinya Dan Dwight Howard Dan Dwight Howard juga Nembak 3 poin Dia was celebrating After his 3 poin shot Dan di bawah pertama Memang main 3 poinnya Si Sixers lah Yang membawa mereka Tiba-tiba langsung bisa Menjauh dari Orlando Magic Dia 8 dari 12 Saat first half Lalu juga mereka Sampet unggul Sebesar 37 poin Salah satu game Yang blowout Kemarin ini Nah Simmons kemarinnya Selesai dengan 9 poin 10 rebound Dan juga 8 asis Seth Curry Dan juga Tobias Ini juga lumayan konsisten Untuk Sixers menurut gue Curry selesai dengan 21 poin Termasuk 5 kali 3 poin shot Lalu juga Tobias Selesai dengan 20 poin Dan 9 rebound Seth Curry ini Kayaknya juga cocok banget Dengan sistemnya Doc Rivers I think Dia membawa Positif energy banget Dan juga Dia kayaknya Bener-bener cocok juga sih Dengan permain Sixers lainnya Sehingga kayaknya Nembak 3 poinnya Yang lain juga ikutan masuk Menurut gue Kaya-kaya Seth Curry Kemarin sih gue Yang paling ngakek sih Lihat selebrasinya Ambit ya Gue gak tau sih Dia ngapain Itu selebrasinya Tapi itu gue Bikin gue ketawa banget Filly Kemainnya berhasil Memberikan Seperti gue bilang Adalah Memberikan Kekalahan pertamanya Oleh Indomagic Setelah mereka Membuat rekor Di franchise-nya Mereka 4 kali menang Secara beruntun Dan dari MagicBone Ada Fusevice saja Kemainnya menurut gue Mainnya oke Yaitu 19 poin Dan juga 10 riba Oke Sekarang ada Pacers Yang mengalahkan Cavaliers Dengan score 119 99 Pacers Seperti biasa Tim yang paling Underrated Mungkin juga Sekarang ini Di Eastern Conference Mereka rekornya adalah 4-1 Domato Savonis Kembali memimpin timnya Dengan 25 poin Dan juga 11 riba Serta 7 asis Lalu ada Doc McDermott juga Yang had a big game Untuk Indiana Pacers Kemarinnya Dengan 18 poin Dan juga 9 riba Of the Indiana Pacers Sedangkan dari Cavaliers Sedangkan dari Cavaliers Ada duit Backcourtnya yaitu Colin Saxton Yang mencetak 28 poin Dan juga Deris Garland Yang mencetak 21 poin Dan juga ada Phoenix Suns Yang mengalahkan Utah Jazz Dengan score 106-95 Devin Booker Nembak 3 point shot Untuk membawa Phoenix Suns menang Dan dia pun Total selesai dengan 25 poin Dan juga 7 asis Jay Crowder Dan Mikael Bridges Masing-masing 16 poin Dan kita tahu Improvementnya Mikael Bridges ini Luar biasa sekali Dia tahun lalu itu Dia sekarang Totalnya udah 16 3 point shot Dan tahun lalu Dia itu untuk bisa Nyampe 16 3 point shot Itu perlu 30 pertandingan Sedangkan tahun ini Dia hanya butuh 5 pertandingan saja Jadi ini bisa kita lihat Improvementnya Luar biasa Semua di Phoenix Suns Juga semua Bener-bener Appreciate banget Apa yang dilakukan Sama Mikael Bridges Tahun ini Dan Chris Paul bilang Mereka harusnya gak kalah Sama Sacramento Kings Yes Tim ini udah kelihatan Makin solid Menurut gue Dengan adanya Leadership dari Chris Paul Dan juga Jay Crowder Mungkin Mereka seharusnya bisa Perfeksi 5-0 Tapi yang pasti Ini karena kita bisa lihat Bahwa memang Phoenix Suns itu adalah Kekuatan yang mengerikan Di Western Conference Dan gue gak tau Apa yang terjadi Dengan Utah Jazz Mereka continue To struggle at home Sekarang ini Mereka 0-2 Rekordnya di Home New Makeup Lalu ada Rudy Gobert Yang had a double-double With 18 points And 14 rebounds Terakhir Ada New Orleans Falcons Yang jersey-nya gue pake Ini adalah Zion Williamson jersey-nya Dimana Mereka berhasil mengalahkan OVC Thunder Ini pembantahannya juga 113-80 Brandon Ingram Di-ejected Tapi tetap menjadi top scorer Untuk Pelicans Dengan 20 point And ada Lonzo Boa Kemarin yang hampir triple-double Dia 16 point 8 rebound Dan juga 9 asis Itu adalah The wrap up From the NBA Kemarin prediksi gue Benar dua-duanya Dimana gue bilang bahwa Houston Rockets Akan menang Dan juga Raptors Akan mendapatkan Kemenangan pertama mereka Tahun baru ini Ini game-nya Majestri 1, 2, 3, 4, 5 Ada 10 pertandingan Ini kalau gue gak salah Gue akan memilih 3 pertandingan lah ya Biar seru Hari ini prediksinya Yang pertama Gue langsung aja Gue bilang San Antonio Spurs Bisa aja mengalahkan Lakers Karena seperti gue bilang Teorinya adalah Kalau back-to-back itu Agak susah Ngalain ya Nah Yang paling gampang Sebenarnya Milwaukee Milwaukee pasti akan menang Cikgu Tapi gue gak akan Ngambil itu sih Jadi San Antonio Lalu Brooklynness Dan Atlanta Akan main lagi Kita tahu main-mainnya Udah kayak All-Star Game Skornya 146-141 Gue gak salah Tapi gue akan mengambil Atlanta Host kali ini Menurut gue Atlanta Hoax bisa menang Jadi Atlanta Hoax San Antonio And one more Menarik nih Siapa ya Kira-kira yang bisa menang lagi ya I think Portland Tribal Akan mengalahkan Golden State Warriors Walaupun kita tahu Golden State Warriors Lagi in a good rhythm Setelah menang dua kali bertanding Pertandingan berturut-turut Dia akan return home Lawan Portland Trailblazers Tim Portland setelah main jelek Lawan Clippers Kemarinnya dia kayak Akan main bagus hari ini Lawan Golden State So itu tiga pertandingan Gue akan pilih Atlanta Hoax San Antonio Spurs Lalu juga ada Portland Trailblazers Oke Sekarang kita pindah ke berita lokal Ada berita besar Dari Lourdes Surabaya Dimana mereka akhirnya secara resmi Mengumumumkan bahwa Jammer Johnson Jammer Johnson akan bermain Untuk mereka di season ini Di IBL 2021 IBL 2021 So far sih masih On schedule ya Harusnya Januari 15 Walaupun gue masih nungguin Final roster dari tim-tim Agar gue bisa melakukan preview Sedikit untuk IBL 2021 Tapi gue rekan Sebentar lagi akan keluar Nah Jammer Johnson datang ke Lourdes Surabaya Jelas akan memberikan dampak yang besar sekali Karena menurut gue Jammer Johnson Akan menjadi pemain terbaik Yang ada di IBL 2021 Kecuali Selain Dendenjuan itu Dan Lester Prosper ya Maksud gue ya Yang main di tim IBL biasa Menurut gue yang main di klub Jammer Johnson akan menjadi The best player Walaupun kita belum tau Sebenernya Setelah dia sembuh Dari cedera Achilles Yang dialami tahun 2019 ini Kita sebenernya Jujur belum tau nih Bagaimana performansnya dia Kita tau Achilles injury itu adalah Yang paling berat Untuk bisa comeback Tapi gue percaya Dengan kerja kerasnya Dan juga Everything yang dia udah put in The effort Untuk comeback kali ini Menurut gue Jammer Johnson Akan menjadi salah satu Pemain terbaik di IBL Nantinya Jammer jelas memberikan Scoring Itu yang paling utama Untuk Lourdes Surabaya Kita tau mereka kehilangan Daniel Wenas Itu mungkin adalah First option yang mereka Season ini Kalau misalnya Daniel Wenas Itu stay Lalu juga masih kehilangan Galang Gunawan Jadi Dengan adik Jammer Johnson ini Akhirnya Lourdes Surabaya itu Punya pemain Yang bisa create His own offense Karena Masuknya Sandy Dia Biasanya diservice Biasanya dia hanya Catch and shoot aja Dia gak bisa create Untuk bisa dribble Untuk bisa drive ke basket Ataupun ke ring Tapi Kalau ada Jammer Johnson ini Jelas Sekarang Coach Bedu Punya senjata baru Untuk offense-nya mereka Dan Jammer I think easily Gana average At least 20 points Nantinya saat bermain Di IBL 2021 I'm very happy To see Jammer back Kita tau Jammer itu Sudah bermain untuk Tim nasional kita Dan sudah mungkin Sejak dia cedera Akiles itu Dari tahun lalu itu Dia agak susah Untuk mencari pekerjaan baru Dia tahun lalu pun Sudah sebenarnya direkrut ya Setau gue Di tahun 2020 Udah direkrut sama Lourdes Tapi akhirnya Karena terbentur Peraturan juga Kayaknya dia akhirnya Tidak jadi bermain juga Jadi dia udah put in the time For one year Menurut gue Di tahun 2020 Untuk bisa Melakukan comeback ini Jadi gue doakan Yang terbaik Untuk Jammer Johnson Semoga dia bisa sukses Bersama Luf Surabaya Dan jelas Dan jelas dengan Jammer Johnson Sampai mulai Sampai mulai Sampai mulai sama West Bandit Salah juga Amar Tahan Tua By One Yang nanyain gue Kak kok gak ada Fafa Karsera ya Di dua tim itu Dan akhirnya terjawab Sudah bahwa Akhirnya dia akan Berlabu ke Lourdes Surabaya Seorang big man juga Yang dibutuhkan Sama tim ini sih Menurut gue sih Mungkin untuk defense Untuk rebound Dan juga dia Explosif Untuk atletismenya Jadi itulah Edisi timeout hari ini Thank you so much Timeout game For watching Thank you so much Sudah nungguin Sampai malam-malam Seperti ini Karena memang Kalau di New York itu Gue kayaknya akan Bikinnya selalu agak malam sih Karena pertanyaan-pertanyaan NBA Biasanya selesai Jam 1 pagi Jadi gue Kalau research-research Biasanya bisa sampai Jam 3 Jam setengah 4 Dan mungkin gue Bisa tidur Jam 6 kali Kalau disini ya Jadi gue harang Disadid Saat gue bangun tidur Barulah gue akan Bikin video Timeout So thank you so much Yang sudah selalu nunggu Dan setia banget Untuk nonton timeout Setiap harinya Once again Once again Gue mau bilang Happy New Year Untuk semuanya Semoga kalian semua Had fun kemarin ini Menjalankan New Year-nya Kemarin Koko Rocky Nonton Justin Bieber Konsernya Jadi I had so much fun Watching Justin Bieber Itu adalah Idola gue kemarin itu Dan gue nontonin dia Untuk nyanyi lagu Yummy Dan juga Lagu Holy Itu gue sekarang favorit banget sih So Itu aja cerita gue Untuk New Year's Eve gue Itu yang dilakukan Sama Koko Rocky di hotel Karena kita tau Masih menjalankan karantina Ini Koko Rocky Koko Rocky juga gak bisa pulang Ke Jakarta Sampai belum tau kapan ya Jadi Thank you so much guys For watching once again Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk subscribe Thank you for watching And after you guys tomorrow Peace